Beli merpati di pasar, 150 ribu dapet 2 pasang, well, wih murah banget Yang tadinya kagak niat beli, malahan jadi borong merpati, wah kacau banget Niatnya kepasan merpati itu, buat cari betina, buat jodohin salah satu piyikan merpati aku yang ada di rumah, well Baru juga di pedagang pertama, ini aku udah nemu merpati yang pake ring kaki kayak gini, pake ring ternak dong Buat merpati yang satu ini, warnanya itu warna kelabu merah berintik pangkat kayak gini, well Buat di bagian kepala sama bola matanya itu cukup bagus Kalau dari segi supi tudang, postur badan, rabaan, merpati yang satu ini tergolong merpati yang lumayan bagus, well Dari bulu lar atau bulu terbangnya juga ini rapi Biasanya merpati-merpati yang pake ring ternak kayak gini, terus kondisinya ada di pedagang merpati, ada di pasar Biasanya itu merpati yang tadinya dilatih sama yang punyanya terus hilang, well Kemungkinan sama yang nemu sama yang dapet itu dijual ke pedagang merpati ya By the way, merpati yang satu ini pas aku cobain, giringnya itu belum keket banget Baru mulai ngangkat giring dong Tadinya sih bakalan aku cobain buat dilop-lop deket, tapi berhubung giringnya ini belum keket Jadi aku itu kagak mau ambil resiko Emang kalau di pasar itu, boleh cobain merpati giring sesuka hati Tapi kalau giringnya belum keket kayak gini tuh, resikonya merpatinya bisa kabur, well Jadi lanjut ke pedagang merpati yang berikutnya ya Pas di pedagang merpati yang berikutnya ini aku itu ketemu merpati warna kelabu silver pangkat kayak gini Bisa dikatakan merpati yang satu ini tuh warnanya warna kelabu perak Ada juga yang menyebutnya itu warna kelabu asap dong By the way, buat merpati yang satu ini tuh ganteng banget dong Selain warnanya silver perak kayak gini, bagian bola matanya itu warna cilem awar Terus juga kalau menurut aku merpati yang satu ini tergolong lumayan, cocok kalau buat hiburan, well Aku kira juga merpati yang satu ini tuh salah satu dagangan punya penjual merpati, well Tapi ternyata bukan, merpati yang satu ini tuh punya bapak-bapak yang satu ini Bapak yang satu ini emang sengaja bawa merpatinya ke pasar buat dijual Tapi dia itu bukan pedagang merpati kayak pada umumnya By the way, dia itu bawa dua pasang merpati yang satu warna kelabu silver Terus yang satu lagi, warna gambir, compre kayak gini Pas aku tanyain harganya, aku itu sempet kaget Satu pasangnya cuma 50 ribu, wih murah banget kan Katanya terpaksa dijual merpatinya karena bapak yang satu ini tuh lagi butuh uang Padahal merpatinya itu ganteng loh Buat harga 50 ribu satu pasang, aku itu kagak mau bahas spek Well, ini juga lagian merpati pasar, mending langsung kita cobain Kita cobain buat tilop deket jarak 10 meter Pas aku cobain lumayan juga sih, jadi mending langsung kita bayar Hitung-hitung sekalian kita bantu bapak yang satu ini Nah, kan yang tadinya kagak niat beli, jadi beli merpati dong Oke, lanjut ke pedagang yang berikutnya lagi Well, ini tuh pedagang legend yang dulu kita sering beli merpati ke pedagang yang satu ini Tadinya aku itu nanya beberapa cewean merpati atau betina merpati Buat jodohin piyikan merpati aku yang ada di rumah Tapi pas di pedagang yang satu ini, aku itu dipamerin merpati giringan Merpati-merpati yang kondisinya lagi pada giring keket dong Buat di pedagang merpati yang satu ini juga Aku itu sempat gagal fokus sama merpati piyikan yang satu ini Merpatinya itu warna tritis gending, slap slip kayak gini Giringnya itu badass banget, giringnya keket banget Wih, mantap Buat merpati yang satu ini, semua postur badannya itu prospek banget Terus juga merpatinya itu masih piyik, masih enol, belum dilatih Jadi sekalian ini kita cobain buat dilop dong Kita cobain dulu buat dilop jarak sekitar 7-8 meter Nah, pas dilop ini merpatinya kelihatan kenceng Kelihatan ngelos ke betinanya Buat yang kelabu merah juga lebih kenceng lagi dong Tapi tetep, meskipun yang kelabu merah ini lebih kenceng Feeling aku tetep ke merpati yang masih piyik ini Yang warna tritis Gregetnya lebih dapet Feelingnya lebih tajam Mas coba aku cek merpatinya juga Emang merpati piyik yang satu ini tuh prospek Tapi sayangnya merpatinya itu masih rada giras Biasanya kalau feeling itu kagak pernah meleset Jadi buat merpati yang satu ini tuh akhirnya aku bayarin Well Lagipula harganya itu cuma 100 ribu Kapan lagi beli merpati giring keket harga murah Well Nah, kan kejadian niat beli betina merpati Buat jodohin piyikan merpati aku yang ada di rumah Malah akhirnya borong merpati sekaligus 2 pasang kayak gini Wah, kacau banget Buat betina merpati yang aku cari malahan kagak dapet Well Berhubung udah dapet 2 pasang merpati giring keket Gimana kalau nanti kita cobain merpati yang dari pasar ini Buat dilop-lop deket di rumah Sekalian kita cobain buat diterbangin Kalian setuju kan? Jadi biar kagak ketinggalan part berikutnya Jangan lupa ya Buat follow, like, komen, dan share Mantap Salam satu hobi Salam pati yang Jangan lupa like, komen, dan share